Hai selamat pagi salam bahagia buat kita semua kebanyakan orang mengertikan sabar itu adalah menahan namun mereka hanya tetap di level menahan pada dasarnya ada beberapa tahapan ketika kita mau belajar untuk bersabar ya mulai kalau tahap awal konsepsinya mulai berawal dari menahan ya sudah diawali dari menahan namun jangan berhenti di situ belajarlah untuk menerima maka tak tak heran ketika di luar sana kita melihat banyak fenomena-fenomena yang terjadi di tataran sosial terkadang ketika kita melihat teman kita yang kita lah kita lihat terkadang dia sabar tapi sewaktu-waktu ada gejolak di dalam dirinya yang tidak seperti biasanya terkadang orang yang kita lihat sabar tiba-tiba tekanan darahnya tinggi terkadang sampai setruk karena konsepsinya hanya berada di ber menahan saja padahal tidak hanya menahan mungkin buat teman-teman untuk pembelajaran ya perluas lagi hanya bukan hanya dalam level menahan tapi pada esensinya sabar itu adalah proses menerima menerima sesuatu yang terjadi yang sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita jadi banyak hal yang sampai saat ini kita itu levelnya pengetahuan kita hanya sebatas menahan saja ya ketika konsepsinya hanya menahan mereka akan menumpuk emosi-emosi itu akan menumpuk di dalam diri kita yang mana sewaktu-waktu luapan emosi yang di dalam diri kita itu akan meledak sewaktu-waktu namun ketika prosesnya itu adalah menerima maka emosi terkadang dendam yang tersimpan itu akan menghilang begitu saja maka dari itu mari ketika saat ini kita sabarnya masih di level menahan perluas lagi perluas lagi untuk berada di tahapan menerima semoga pembicaraan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua selamat pagi salam bahagia buat kita semua selamat menikmati Terima kasih.